Hai teman-teman, welcome back to my channel and welcome to this video Di video kali ini gue mau sharing ke kalian tentang satu produk yang kayak tiba-tiba gue dapet gitu loh produk ini Kalian bakal nyangka gak sih bahwa gue bakalan ketemu sama produk ini? Kalian pasti gak bakalan nyangka dan gue juga tidak menyangka sama sekali, bener-bener enggak gitu Produknya adalah dari Midira dan ini ya udah gue buka ya teman-teman Oke ini adalah brand lokal yang menurut pendapat gue bener-bener sangat amat terjangkau ya teman-teman Dan kayaknya bagus nih, tapi gue gak pede juga karena banyak di luar sana yang harganya memang terjangkau Tapi kualitasnya juga ya udahlah ya gitu, harga sesuai, eh kualitas sesuai dengan harga gitu Tapi kali ini gue punya high hope banget buat si Midira ini dan kita bakalan review produk-produk dari Midira Apa aja dan bagaimana hasilnya? Kalian jangan kemana-mana ya, kita langsung ke Midiranya aja Ini kurang lebih 5 produk dari Midira ya teman-teman, ini dalamnya seperti ini langsung aja gitu Dan dia kalau menurut pendapat gue dengan konsep yang memang cruelty-free, susah ya ngomongnya Cruelty-free ya teman-teman terus udah gitu bener-bener sederhana dan kalau menurut pendapat gue, ini amazing Buat gue gitu ya, dia amazing produk, karena dia ini recycle, apa namanya, pembungkusnya itu recycle ya Terus udah cruelty-free juga, udah bepong, udah pokoknya semua aman, udah gitu murah meriah banget Karena banyak banget produk-produk yang kadang-kadang kayak kotak atau kardus atau plastik yang memang tidak bisa didalur ulang Dan itu bisa bikin bumi kita ini semakin sakit ya teman-teman, karena banyak banget produk-produk atau banyak banget jenis-jenis barang yang sudah dibuang begitu saja Dan akhirnya jadi sampah gitu, dan Midira ini mengedepankan tentang kepedulian lingkungan kalau menurut pendapat gue ya Selain dari mempendulikan lingkungan, dia juga mempendulikan kantong gue, kantong alias dompet ya, karena harganya bener-bener sangat amat murah Jadi gue kurang lebih punya 5 produk ya teman-teman, ini cantik-cantik banget dibungkus dengan packaging plastik yang sederhana dengan warna-warni yang biru, hitam gitu kan, pink Pokoknya oke banget, dan terus udah gitu sih harga dari Midira ini bener-bener sangat amat terjangkau ya Untuk lip matte-nya aja dia cuma Rp31.920 Nah terus untuk sealiner-nya dia cuma Rp29.120 Dan untuk eyebrow-nya dia cuma Rp24.080 Terus untuk blush-on-nya ya itu cuma Rp32.480 Dan semua produk yang gue beli dari Midira ini totalnya itu paket ya teman-teman Karena kebetulan itu cuma Rp160.000 dan kurang murah apa lagi gitu buat teman-teman disana yang memang penasaran untuk mencoba produk-produk lokal Dan apalagi kalau misalkan kalian masih coba-coba untuk pengen makeup deh gitu ya, tapi nggak mau yang mahal gitu Nah ini produk dari Midira ini memang lumayan cukup terjangkau Dan kalau misalkan kalian tanya, emang di Midira ini ada produk apa lagi sih gitu kan? Dia kebanyakan tuh kayak skincare gitu teman-teman Suiting mist, tapi dia juga ada jual body lotion gitu Terus apalagi nih ada hand sanitizer dan nggak ada produk BB Cushion atau produk-produk lainnya di Midira ini Jadi dia memang mengedepankan untuk lebih ke lengkap bukan ke complexion ya teman-teman Kita akan langsung aja Dan untuk kali ini gue sudah menggunakan base makeup gue ya Ini udah kalian bisa lihat langsung Kita akan langsung aja coba ke blush-on-nya Jadi saat ini karena gue nggak suka pake powder yang terlalu banyak ya Jadi gue biasanya memang nggak pake powder sama sekali Dan akhirnya gue harus coba si produk Midira ini di bagian wajah yang memang tidak menggunakan powder Dan pake powder sangat amat sedikit sekali gitu ya Karena gue pengen memastikan bahwa karena dia ini powder ya teman-teman produknya Ini yang Midira Cookie Blaster 02 Apple Pie Terus isinya dia ada 0,15 oz atau 4,3 gram ya Expired date-nya sampai 2023 Jadi gue pengen memastikan dia bisa dipake sama kita-kita atau teman-teman yang memang punya kulitnya kering Dan gue sengaja menggunakan brush yang memang nggak terlalu dense Atau brush yang lebih ke fluffy gitu Karena gue untuk penggunaan saat ini semuanya emang minimal gitu Biar wajah kelihatan lebih natural Dan gue akan pakein terus di-trap Oke Warna ini tuh sangat amat intense ya Jadi gue pakenya yaudah sedikit aja Dan gue bauurkan dulu Segini kurang lebih di bagian wajah yang memang sudah menggunakan powder ya teman-teman Terus sekarang gue mau pake di bagian wajah yang tidak menggunakan powder Dan hanya satu tap aja Dia di atas permukaan yang memang wajah sudah pake powder Itu agak sulit di-blend Tapi di bagian wajah yang tidak menggunakan powder Hanya BB Cushion aja Dia lebih mudah di-blend Gue nggak tau kenapa Nanti mungkin gue akan coba lagi Karena ini first impression ya teman-teman Ini adalah pensil alis dari Midirah ya teman-teman Kok susah dikeluarin Midirah? Hmm.. Oke Ini yang dark brown Xperi date-nya 2023 2023? Iya betul 2023 Ya ini ada pensil sama brush-nya Gue akan langsung coba aja Nah ini dia eyeliner-nya Teman-teman namanya Midirah IC Liner Oke Lumayan teman-teman dengan harga yang sangat amat terjangkau ya Terus kalau kita lihat line-nya itu Kita akan lihat apa dia bleber atau enggak Dan sekalian gue pakein yang sebelah kiri Lumayan kalau menurut pendapat gue Enggak susah pakenya Terus Eh Gue nggak tau dia bakalan tahan lama atau enggak Karena produk yang gue coba yang dari Pokoknya merek murah juga ya Cuman dari Cina itu dia cepet abis Apa yang namanya Gue lupa ya Oke teman-teman Terus Ini dia Finish-nya itu Matte Dan tidak smudge atau tidak bleber ya Terus yang terakhir Gue punya ini Midirah Velvet Lip Matte ya teman-teman Ini semuanya kurang lebih Xperi date-nya 2023 Lipstick-nya juga sama Dan yang gue punya ini yang 03 Twizzle dan Paris Seperti ini ya teman-teman Dan Hmm Mudah-mudahan ini bisa dikombinasikan Ya Kita coba aja Dia ada wanginya gitu Aduh Kena hidung Wanginya apa ya Wangi tapi enggak wangi Jadi wanginya itu benar-benar light banget ya teman-teman Oke Jadi ini yang Paris Teman-teman Warnanya Lanjut Kita coba yang kedua Ini yang Twizzle Wanginya itu Jadi kayak Kalau digini tuh wangi Cuman kalau pas dicium Enggak Terlalu kecium gitu Unik juga sih Yuk Sekarang kita pakai Oke Oke Ini adalah Twizzle Dan Gue mau coba kombinasiin Kedua warna tersebut Oke Jadinya kayak gini Dan Kalau menurut pendapat gue Untuk si warna Twizzle sama Paris ini Bener-bener combo yang sangat amat Pas Dengan undertone yang Pas banget Kalau Dibikin kayak Korean look Lipstick gitu ya Korean lipstick look Teman-teman Ini Pas Oke Cocok banget Warnanya suka banget Gue coba si Produk dari Midira ini Sampai 12 jam Teman-teman ya Bareng dengan si produk-produk lainnya Yang gue review hari ini Gitu Dan Intinya kalau untuk lipstick Menurut pendapat gue Itu Wanginya itu Terlalu menyengat Setelah digunakan Bahkan Sampai Istilahnya dia Menghilang Pada saat gue makan Itu kurang lebih Bisa kali 4 Atau 3 jam Kemudian setelah gue Menggunakan itu Dia masih kecium Wanginya yang Akhirnya lama-lama Menusuk Karena Dia Emang Pada saat digunakan Di bibir itu Jadi kecium banget ya Teman-teman Dibandingin dengan Kalau Gue cium begini Wanginya itu Kayak gue Kenal Tapi gue juga Ini lebih Ke Kalian pernah gak sih Kalau waktu kecil Gue Pernah Kayak punya jelly Yang bulat-bulat Kecil-kecil Itu ada wanginya Itu lebih ke untuk Mengharumkan ruangan Dan ini wanginya Kayak gitu Terlalu Menyengat Dan serius Bikin sakit kepala Kalau di Gue ya Teman-teman Dan Khusus untuk Si formulasinya Itu sendiri Karena dia kan Velvet Lip Matte Ya teman-teman Dia memang Transfer Terus Kalau misalkan Kaliannya Dia lembab Atau tidak Dia lembab Danget Di bibir Lembut Terus Udah gitu Kalau Kalian Tanya Gue juga kan Punya kan Soft matte lip cream Ya dari NYX Itu Untuk NYX tuh ini Ya ini yang gue pake Ini tetep ada transfer Sama-sama ini Tetep ada transfer juga Tapi kalau yang NYX itu Bener-bener ringan Tidak terasa Apapun di bibir Nah kalau Untuk yang dari Midira ini Masih terasa Tapi bener-bener Nyaman banget Dengan harga yang Ditawarkan ya Teman-teman Menurut gue sih Worth it Ya kalau kalian Mau nyoba produknya Dan Ini blush onnya Ini setelah 12 jam Tidak ada perubahan Sama sekali Teman-teman Ini dia Agak Mungkin Kayak keliatan luntur Kelihatan luntur Tapi sebenarnya Tidak luntur Karena memang Di bagian tizon gue Ini sudah mulai berminyak Gitu kan Kalau misalkan kalian Lama-lama lihat Sheen Ya bukan Bukan shimmer Lebih ke sheen Nih kalian bisa lihat Dia itu memang Ada sheen ya Teman-teman Si produk Dari Midira ini Ya Gue Kurang Menyukai Blast yang Ada Sheennya Gitu ya teman-teman Jadi gue lebih memilih Memang Blast yang matte Dan Untuk Ke Eyelinernya Ya teman-teman Ini Setelah 12 jam Kalau gue lihat Dia tidak ada Luntur Tidak ada Pecah Sama sekali Dan Pada saat digunakan Di mata gue Yang menggunakan Glitter Press glitter Ya teman-teman Ini Melancar aja Bagus aja Lainnya Tidak jadi putus-putus Atau jadi bikin Si tip brushnya Ini jadi Enggak Nyata Gitu Si eyelinernya Dia tetap Bagus aja Ya teman-teman Ini oke banget Rekomen banget Ya teman-teman Terus Yang terakhir Ini Make it brow Dari Midira Ini Bikin Gue Bingung Karena Kalau gue bilang Formulasinya Itu gue gak suka Tapi hasil Warna Yang dihasilkan Itu Gue suka Cuman dia gak Pigmented Jadi gue harus bilang Apa sama ini Ya sedang-sedang Aja lah ya Antara suka Dan tidak Dan kalau misalkan Kalian tanya Apakah si produk Midira ini ya Di mata gue Sebagai orang Yang Memang Mengalami Covid Ya Sama Seperti kalian Mengalami semuanya Mengalami Dimana kita Semua Terpuruk Gitu ya Kita berjuang Semuanya sama-sama Dan sekarang Tiba-tiba gue Bahas make up Tapi kalau menurut pendapat gue Dibalik Semua itu Dibalik Covid dan lain-lain Sebagainya Yang kita hadapi Semua ini Untuk produk Midira ini Bener-bener Rekomen Karena dia Sangat-amat terjangkau Dan produknya Tuh gak Murahan banget Teman-teman Jadi dia bagus Lumayan Bisa dipakai Masih bisa Di aplikasikan Seperti Yang kalian lihat Sekarang Ya Pensil Alisnya pun Masih Nempel Tidak terjadi Smudge Atau apapun Bener-bener oke Rekomen banget Untuk produk Midira ini Dan kalian harus tau Ini bukan endorse ya Teman-teman Semua produknya Gue beli pake Uang gue sendiri So Jadi gitu aja Mudah-mudahan Bermanfaat Teman-teman Dan mudah-mudahan Kalian suka Kalau suka Jangan lupa Untuk di like Videonya Subscribe ke channelnya Aktifkan notifikasi Dan jangan lupa Share ke semua Platform social media Kalian Jangan lupa Bahagia Sehat selalu Sampai ketemu lagi Di video-video selanjutnya Bye I lost my best friend To 23 She left her body In Harvard Above me Sub indo by broth3rmax